Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Robi syurah li syoderi wa yassir li amri wahlul oktatam millisani yafqohu qawli amab'ad Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat Youtube yang diberkai oleh Allah. Kami merasa senang bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku yang mudah-mudahan dalam keadaan syaitan al-afiat. Mari kita syukuri kenikmatan-kenikmatan yang kita terima dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam. Semoga tersurah kehariban baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya, ucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah berkenan, like, share, and comment, serta membubuhkan komentar yang berupa doa-doa kepada Al-Fatih Channel. Semoga Allah menerimanya sebagai amal kebaikan yang berbalas dengan kebaikan berlipat-lipat. Selanjutnya, izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku tentang satu amalan yang kali ini temanya sunnah kobliyah subuh. ada pun judulnya Begitu salam kobliyah subuh baca dua zikir mustajab ini agar dicatah rezeki tanpa henti. yang namanya solat sunnah kobliyah subuh adalah solat sunnah yang sangat luar biasa pahalanya. Bahkan disebutkan bahwa pahala kebaikan solat kobliyah subuh itu melebihi kebaikan dunia setelah kita menjalankan solat kobliyah subuh sebaiknya Anda mendawamkan membiasakan lafal-lafal mustajab. Yang pertama janganlah lupa untuk membaca tikir pendek sebanyak 40 kali yang bunyinya Ya khayyu ya koyyumu la ilaha illa anta birohmatika astahis sebanyak 40 kali. Kami ulang lagi Bismillahirrahmanirrahim Ya khayyu ya koyyumu la ilaha illa anta birohmatika astahis yang artinya wahai zat yang maha hidup dan maha kekal abadi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain engkau dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Jika seseorang membaca zikir atau doa ini maka ia akan diberikan hati yang hidup yaitu hati yang mudah menerima kebaikan dan orang yang hatinya hidup maka ia ketika meninggal tidak akan terkena su'ul khotimah yaitu tidak akan mati dalam keadaan kafir. Karena tidak semua orang akan mendapatkan pertolongan seperti itu. Kemudian yang kedua yang jangan dilupakan adalah yang dinasihatkan oleh Rasulullah jika seseorang ingin mendapatkan rezeki yang melimpah dan mendapat jatah rezeki yang terus-menerus tanpa ada hentinya. Disampaikan dari Nafi dari Umar katanya ada seorang mengeluh di depan Nabi Muhammad s.a.w. seraya bertanya Ya Rasulullah hidupku selalu kekurangan rezeki atau sulit penghidupannya. Maka jawab beliau Nabi Muhammad s.a.w. dimanakah kamu dari solawatnya malaikat dan tasbihnya segala makhluk yang dengan kalimat tersebut mereka diberi rezeki. Ia bertanya apa yang dimaksud Ya Rasulullah lalu sabdanya Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah al-azim Astaghfirullah beliau Nabi Muhammad s.a.w. menyarankan membaca doa itu yaitu sesudah adhan subuh sholat sunah fajar atau kobliyah subuh hingga ikomat jadi waktunya antara ikomah kemudian sholat kobliyah subuh dan setelah itu sebelum ikomah sholat subuh dengan demikian jika itu dirutinkan maka harta dunia pasti akan merunduk rendah datang menghampirimu coba lakukanlah pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh keyakinan atas petunjuk Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala itulah nasihat yang sangat mulia dan bijaksana dari Rasulullah jika anda ingin mendapatkan rezeki yang banyak dari Allah subhanahu wa ta'ala ada pun arti dari zikir yang kedua tadi subhanallah maha suci Allah wabihamdihi dan dengan memucinya subhanallah wahidat yang maha suci maha suci Allah al-adhimi yang maha akung astagfirullah aku mohon ampun kepada Allah itulah arti dari zikir tasbih malaikat tersebut mudah-mudahan semuanya membawa keberkahan kami doakan anda mendapatkan rezeki yang berkah dan banyak sehingga bisa menambah amalan kebaikan kebaikan anda dalam menjalankan perintah dan ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala demikian yang dapat kami sampaikan ada kekurangan kekhilafan kami mohon maaf yang setelusnya akhirul kalam bila hitau baik wa lida wa lina wa barukah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh